Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nice people, welcome to English lesson Belajar sambil berbahagia, akan fikir lesa lain, be fine Nice people, hari ini kita akan belajar penilaian akhir semester Atau asesmen sumatif akhir semester bahasa Inggris kelas 9 Semester kasal tahun 2023 Kita ke soal yang pertama Hai Aaron, I heard you start a new job tomorrow Nah, disini si Aaron lagi mendapatkan job baru Kalau dia mendapatkan job baru, kira-kira apa sih yang diucapkan si Levi? Pasti dia mengucapkan selamat Selamat itu berarti adalah A, good luck, selamat Berarti jawabannya adalah yang B Next question yang betul masih dengan teksi yang sama I hope, saya berharap Nah ini berarti harapannya nih, kita melihat dulu yang pertama A, you excel in your new position Kamu unggul, saya harap kamu unggul di dalam pohisi kamu yang baru Artinya pohisi jabatan yang baru ya Yang B, you don't show up atau you don't enjoy it, kamu tidak jangan menikmati ini You have a terrible time, kamu mempunyai waktu yang buruk Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang You excel in your new position Semoga kamu unggul di dalam posisi kamu sekarang Question number three What does the dialogue talk about? Kalau ada pertanyaan, what does the dialogue talk about? Kita lihat dari kalimat yang pertama I heard you ace the photography exhibition Nah berarti kalau dia ini ace, berarti dia adalah memenangkan sebuah penghargaan photography exhibition Berarti jawabannya adalah Someone, achievement in a photography exhibition Jawabannya lah ya A Next question number four Why does Ella Tungro Joliet niatkan? Because Why? Karena tadi The photography exhibition dia memenangkan A So, the answer is C Latan will the photography exhibition Next question number five The writer intention in writing the tech case Kalau di sini ada congratulation Berarti jawabannya adalah Tungro Joliet Ada kata congratulate A Congratulate Jimin on his success From the court We know that Jimin Kalau misalnya ada kata no di sini Berarti kita harus baca satu-satu dulu Yang A Get achievement easily Padahal di sini adalah hard work Kalau hard work, so it's not easy Next Yang B Never practice for the performance Padahal dia di sini hard work have truly paid off So, kalau misalnya dia never practice It's not Yang C Achieve performance sadly Hmm Padahal di sini kalau misalnya menang berarti dia bahagia So, this is new The last one D Work hard for the achievement Bekerja keras untuk kesuksesannya Yes This is hard work So, the answer is D Question number seven Kalau di sini ada pertanyaan tentang So, that in order to In order to Because Maka fokuslah pada soalnya Lihat titik-titiknya Kemudian kata sesudahnya Speed up Speed up ini adalah verb Kalau setelah titik-titik itu adalah verb Maka kata yang digunakan adalah In order to Tetapi Kalau setelah titik-titik itu adalah subject Berarti yang digunakan adalah So, that Kita lihat Speed di sini adalah verb Sekarang kita lihat tinggal in order to Atau in order not to The circle should open more cash registers Blah, blah, blah Speed up the check-out process Artinya di sini Toko itu harusnya membuka kasir lagi Blah, blah, blah Mempercepat check-out process Artinya di sini untuk Kalau supaya mempercepat Berarti adalah in order to Jawabannya adalah yang B Question number eight Inilah pertanyaan tentang Aether, nether, so Dan juga to Kita lihat dulu baca-nya dulu Kita lihat dulu percakapannya I really enjoy hiking in the mountain Oh, blah, blah, blah It's such a refreshing way To connect with nature Nah, berarti di sini Kalau sing-ja ini enjoy Dengan hiking in the mountain Kemudian si bumi bilang It's a refreshing way Ini adalah cara yang refreshing Artinya dia juga sama Menikmati yang namanya Hiking in the mountain Kalau ini sama-sama positif Sama-sama suka gitu ya Positif sama positif Berarti yang digunakan ini adalah So Atau To Kita lihat Karena di sini gak ada to Berarti yang bisa digunakan adalah so Kalau so Perhatikan baik-baik Kalau so Ini so dulu Kemudian auxiliary Baru subject Sedangkan Kalau to Ini subject dulu Auxiliary Baru To Bedanya di sini Kita lihat Karena di sini adanya adalah so Do I Berarti jawaban adalah yang Di Kalau I do so Ingat so-nya itu matanya di depan Bukan di belakang Berarti salah Neither juga salah Karena neither Ini adalah Untuk kalimat negatif I does to Juga bukan Di Let's continue Question number Non Did you hear Apa The Iron Phenomenic Is Caused by Deforestation In The Amazon In Forest Is Depis 13 Apakah Kami dengar Tentang Isu lingkungan Yang menyebabkan Penguruan hutan Di Hutan Amazon Ini sangat Menghancurkan Ya This is Critical Situation Benar Ini situasi Yang sangat Kritis I Can't Support That Companies In For Destroying Sucuri Ecosystem Saya Sangat Tidak Men Support Perusahaan Yang terlibat Dalam Penghancuran Ecosystem The Exaction Is Harming The Planet It Is Disheartening The Loss Of Video Verity Is Immense Ini Sangat Penyedikan Artinya Pendapatnya Si Rafik Ini mendukung Pendapatnya Dari Si Lina So Kalau Dia mendukung Pendapatnya Si Lina Berarti Kata-kata Yang digunakan Adalah Agreement I Agree With You D Tetapi Dari Sini Sampai Kita Harus Membaca Tekstnya Itu juga bisa kita jawab Cari aja Jawaban Yang paling Berbeda Kalau Yang I'm not Sure About That Ini kan Jelas I'm not Sure Berarti Disagreement Kemudian I could not Agree Less Ini juga Disagreement I disagree Jelas Disagreement Berarti Disagreement Maka Jawaban Yang paling Tepat Adalah Yang D I Agree With You Next Question Number Nine Yes I have I'm all For it Saya Setuju Berarti Kalau Dia bilang Saya setuju Ini adalah Agreement C Next Question Number Eleven From the Dialogue We know That Jadi Kalau ada Kata No Maka Kita harus Baca Satu-satu Dulu Kita Lihat Dulu Di Tekst Nya Disini Have You heard About The Call To Boykot Product That Support Israel Pernah Gak Sih Kamu Denger Ada Berita Tentang Boykot Product Yang Mendukung Israel Si Yuta Bilang Ya Saya Pernah I Am All For It Saya Setuju Dengan Ini Jadi Kalau Disini Si Yuta Berarti Agree Agree Tapi Kiyo Bilang I Disagree Because This Is Not Effective Karena Ini Bukanlah Cara Yang Effective Berarti Kiyo Adalah Disagree Kita Lihat Dulu Dari Disini Kiyo Tidak Setuju Dengan The Boykot Project Israel Dia Tidak Setuju Dengan Boykot Bisa Jadi Atau Yang Kiyo Agree No Padahal Disini Belang Disagree Berarti Ini Salah Yang C Yuta And Kiyo Agree Oh No Yang D Agree To Use Israeli Product Forever Yuta Setuju Menggunakan Padahal Disini Dia Paling Setuju Dalam Pembuah Ikatan So Jawabannya Adalah Yang A Next Kita Lanjut Soal Nomor 12 Kalau Disini Ada Nutrition Fact Berarti Ini Adalah Jenis Text Level Okay The Text Important The Reader Because It Label Kalau Ada Nanyain Important Ini Sama Nanyain Purpose Kalau Label Purpose Nya Adalah Give Detail Information Udah Yang Ada Kata Detail Information Itu Yang Mana Detail Information About The Product So The Answer B Lanjut Soal Nomor 13 How Many Calories Do We Consume If We Eat 3 Cookies Yang Disini 1 Cookies Ini Adalah 80 Calories Kalau 3 Berarti Berapa Berarti 3 x 80 Jawabannya 240 Calories C Soal Nomor 14 From The Text We Can Infer That Lagi-lagi Kalau ada Infer Berarti Kita Harus Baca Satu-satu Dulu Yang A A There Are More 20 Pack Cookies In The Pack Ada Lebih Dari 24 Cookies Berarti Disini Hanya 24 Doang Jadi Tidak Lebih So Ini Salah Yang B The Product Continental Flavor Contains Produk Ini Mengandung Perasa Yang Natural Jadi Tidak Ada Artificial Oh Disini No Artificial Color Flavor Bisa Berarti Natural Yang C The Customer Should Eat Raw Cookie Dough Padahal disini Do Not Consume Raw Cookie Dough Berarti Ini Salah Yang D The Product Contained Dietary Feedback Dietary Fibernya 0 Gram Berarti Dia Tidak Mengandung Dietary Fiber Berarti Jawaban Yang Yang B Next Question Number 15 Lagi-lagi Mahas Tentang Label Tapi Kalau Ini Adalah Drug Label What Is Intention Kalau In Intention Berarti Detail Of Product Oke Kita Lihat Cari Detail Of Product To Inform Detail Information About The Project D Next Question Number 16 Liquid Liquid Itu Artinya Cairan Cairan Berarti Fluid Berarti A Kalau Vapor Itu Gas Apa Namanya Uap 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 Kalau Solid Ini Berarti Padet Kalau Fleksibel Fleksibel Soal Nomor 17 Based on The Text Conclude Lagi-lagi Conclude Berarti Harus dibaca Satu-satu There are More than 50 Capsule In The Pest Biasa 48 Berarti Ini Salah It Should Be Checked For Night Use Only Ini Adanya Day And Night Berarti Salah Juga Yang C It Cannot Be Used After 20 February 2025 Best Before Jadi Sebelum Dikunakan Nah Ini Jawabannya Yang D Dry Capsule Not Liquid Inside Padahal Ini Liquid Capsule So Jawabannya Yang C Next Question Number 18 Jadi Bila Hanya Sudah Jelas Work I'm Working Work Will Work Berarti Ini Tentang Tenses Tentang Tenses Yang Pertama Kali Dilihat Adalah At Vogue Of Time Keterangan Waktunya Apa Kalau Disini Ada Lihat Keterangan Waktunya Right Now Berarti Dia Ini Adalah Present Continuous Ten Present Continuous Ten Berarti Dia Pakainya Is M R Plus Vogue Ing Ingat Kalau Now Pakainya Vogue Ing Is M R Plus Vogue Ing Karena Disini Subjeknya Adalah I Berarti Pakainya I am Working Ada I Di sini Berarti Jawabannya B Soal Nomor 19 Nah Blah 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 I Haven't Not Udah Jelas Disini Kalau Disini Pakainya I Have Not Pakainya Upsellernya Adalah Have Berarti Dia harus Pakainya Ya Ada Have Berarti Have You Ever Attended A Nomor 20 Yang pertama kali dilihat Lagi-lagi ada seperti ini Berarti ini ada tensis Yang pertama kali dilihat adalah Ad Vogue Of Time Ad Vogue Of Time Disini ada While Ingat Kalau While Biasanya Dia diikutin oleh Was Atau Were Plus Vogue Ing Kalau ada Komanya Juga sama Berarti Was Atau Were Plus Vogue Ing Yuk Kita lihat Disini Karena Disini Berarti Harus Pakainya Was Atau War Proof Ing Kalau Ini Berarti Salah Ini Juga Salah Tinggal Pilihannya A Atau C Kalau Disini Adalah I Berarti Pakainya Adalah I Was Watching Berarti Jawabannya C Next Question Number Twenty Which The Statement Is True About Extraction Kalau True Berarti Lihatnya Adalah ABCD Ini Adalah Procedure Text Kita Lihat dulu Disini Ada Fletcher A Little With A Frog Oke Bisa Yang A Atau Yang B We Fry Before The Cold Brown Padahal Disini Fry Until The Cold Brown Kalau Before Berarti Salah Yang C We Need A Big Fire To Make The Oil Become Hard Big Fire Disini Medium Fire No We Drop The Tempe 10 Or 12 At 2 Times Disini Ada 5 Or 6 At Time Berarti Ini Salah Jawabannya Yang E Next Twenty Second What Is The Main Ingredient Alfrigetel Tempe Main Ingredient Berarti Adalah Yang Utama Tempe Of Course Next One Three When We Add Egg Baking Bricetel Tempe Kapan Kita Menambahkan Telur Ketika Membuat Bricetel Tempe Mari Kita Lihat Dulu Making Out The Egg Kita Lihatnya Disini Ada Kata Egg Follow It By Egg Berarti Kapan Kita Lihat Sebelumnya Dulu Kita Lihatnya Adalah Mix With Flour And Seasoning Stock Yes Make Tempe With Seasoning Stock Ada Disini Before Sebelum Shove The Tempe Into Zoys Berarti Jawabannya Adalah Yang D Next Question Number Twenty What Does The Best Title Of The Text Above Disini Ada Kata To Be Copied Berarti Di Copy Bukan Di Print Disini Ada Kata Copy Copy Kalau Misalnya Ada Copy 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 Terus Berarti Jawabannya How to Copy A document B Next 26 Why should The printer Let Be Opened Kenapa Harus Dibuka Karena Untuk Ya To 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 Be To Be To 20 How can Moreno Lifts Incorporate Into Dish Kita Lihat Disini Nyaringnya Adalah Incorporate Into Dish Can Be Incorporate Into Various Dishes Such Salad Salad Soap And Smoothies Berarti Jawabannya Salad Soap And Smoothies Next Question Number 29 Moodling Olives Are Not Only Nutrious But Also Versatile Closest Meaning Kalau Dia Nanya Closest Meaning Berarti Adalah Similernya Persamaan Katanya Persamaan Kata Versatile Artinya Itu Bisa Bolak Balik Gitu Bisa Gonta Ganti Berarti Sampai Berarti Kalau Kayak Gini Harus Baca Satu Satu Dulu Moringa Trees Can Only Grow In Certain Climates Padahal Disini Ada Trifers Climates Berarti Dia Bisa Bermacam Macam Iklim Berarti Ini Salah Yang B Moringa Are Commonly Used In Traditional Medicine Yes Ini juga Dibergunakan Untuk Traditional Medicine Of Bisa Yang C Yang ketiga Moringa Leaf Has Been Used To Treat Inflammation Diabetes And High Clot Pressure Disini Juga Ada Inflammation Diabetes And High Clot Pressure Bisa Yang Ketakhir Moringa Leaf Vitamin B And Sodium Vitamin B Vitamin C A Calcium So This is Nah Jawaban Yang Paling Tepat Yang Dua Dua Tiga C Lanjut Soal Nomor 31 What Is The Writer Intention Of Writing The Text Lagi Lagi Kalau Misalnya Ada Kata-kata Ilmiah Seperti Ini Ada Pantera Padrus Borne Sis Berarti Ini Adalah Report Kalau Report Text Jawabannya Adalah Describe In General Oke Yang Ada Kata-kata Describe In General Adalah In From General Description Berarti Jawaban Yang C Next 30 Second What Can We Conclude Best On The Text Kalau Ada Kata-kata Conclude Berarti Kita Harus Baca A, B, C, D, 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 Yang A Bornelopard Are No Endanger Extinction Ya Subly Numerous Streets Including Habitat Ya Berarti Ini Benar Atau Yang C Bornelopard Are Bad at Climbing Pada Disini Dia Climbing Skill Allow To Navigate Ini Berarti Kalau Bad Salah Justru Dia Good Yang D Female Bornelopard Are Larger Than Male Disini Female Are Smaller Lebih Kecil Kalau disini Larger Berarti Salah Ya Berarti Jawabannya Yang Tepat Adalah Yang B Next The last Question Number Their Vulnerability Their Sentence Reverse To Kalau Ada Kata Reverse To Berarti Kita Lihat Pada Kalimat Sebelumnya Their Vulnerability Berarti Kalimat Sebelumnya Adalah Ini The Conflict With Human Subject Bisa Dilihat Berarti Dia Borneo Leoport Si Oke Sipul Itu tadi Adalah Beberapa Contoh Soal Penilaian Akhir Semester Atau Assessment Sumatif Akhir Semester Kasal Tahun 2002-2003 Semoga Bermanfaat Buat Kamu Terima kasih Sudah Nonton Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Dadah werk Besad ... ... Sampai 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 Kisah элект Kisah Sampai Sampai life L Kung